Megawati Hangestri Pertiwi akan mengawal timnya Daejon Jungkwanjang Red Spark dalam laga berat Liga Voli Korea tahun 2024-2025. Red Spark tengah bersiap untuk menjalani laga berat putaran pertama Liga Voli Korea tahun 2024-2025 dengan bersuah Suwon Hyundai E dan Che Hilstead. Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega berkesempatan menjamu juara bertahan musim lalu itu pada hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024 besok. Pertandingan mengawali E dan Che Hilstead esok akan menjadi pembuktian bagi Red Spark yang musim ini ingin meramaikan perburuan gelar juara, kedua tim tersebut melangkahkan kaki mereka dalam persaingan Liga Voli Korea tahun 2024-2025 dengan hasil yang cukup solid. Red Spark sendiri sejauh ini baru menjalani empat pertandingan dengan hasil tiga kemenangan dan satu kali kalah. Sedangkan E dan Che Hilstead sudah menuntaskan lima pertandingan dengan hasil empat kemenangan yang didapatkan secara beruntun dan satu kali kalah. Bagi Red Spark, pertemuan dengan tim besutan Kang Sung Giung tersebut akan menjadi kesempatan untuk balas dendam. Yung Giye Seon DKK sempat dibuat tidak berdaya oleh E dan Che Hilstead ketika berhadapan di babak final turnamen pramusim KOVO Cup 2024 lalu, kemenangan menjadi harga mati bagi tim yang dilatih oleh Ko Hee Jin itu untuk bisa mengejar E dan Che Hilstead yang masih berada di atas mereka. Di sisi lain, E dan Che Hilstead tentu tidak ingin rekor kemenangan dalam empat laga beruntun mereka dihancurkan Red Spark begitu saja. Sebagai juru taktik, Kang tentu memahami bahwa kekuatan tim berjuluk Red Force itu bersumber dari Megawati dan Fanja Bukilik. Kombinasi keduanya di lini serang Red Spark menjadi salah satu yang paling mematikan dengan sudah menghasilkan total 157 poin. Red Spark sudah pasti menjadi salah satu tim dengan aspek penyerangan terbaik, kata Kang, dilansir bolasport.com dari laman tes PK. Mereka pasti mengandalkan dua pemain asingnya, Megawati Bukilik tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Kang sendiri masih memiliki kekhawatiran mengenai kinerja anak asuhnya meski sudah meraih empat kemenangan beruntun. Baginya, masih ada inkonsistensi dari performa Laetitia Momabasoko yang bisa menjadi batu sandungan saat melawan Red Spark. Akan sulit jika kami terus mengalami masalah inkonsistensi ini, ucap Kang menjelaskan, untuk meredam keganasan Megawati dan Bukilik, Kang sudah menyiapkan strategi yang diharapkan bisa berjalan dengan baik di lapangan. Satu pemain sudah disiapkan yaitu Yang Hyojin yang bermain di posisi middle blocker. Yang akan mendapatkan tugas khusus menahan serangan Megawati dan Bukilik untuk bisa mempermalukan Red Spark di kandang sendiri. Akan tetapi, Yang harus berkejaran dengan waktu untuk memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan blocking-nya. Hingga kini, Yang dipandang belum bisa membawa momentum melakukan block dengan baik ketika berada di lapangan. Bagi Yang Hyojin, dia harus memperbaiki momentumnya dalam melakukan block, kata Kang menjelaskan. Saya pikir, itu akan menjadi solusi yang tepat untuk menghentikan speaker Red Spark, imbuhnya. Chelsea segera punya calon mesin gol tajam pada musim depan setelah jebolan piala dunia U17 2023 Indonesia mengukir rekor langka di Brazil. Chelsea tampaknya sedang semringah dengan performa calon pemain baru mereka, Estefau Willian. Estefau baru saja berhasil memecahkan rekor hebat di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Brazil. Ia berhasil menjadi pemain berusia di bawah 18 tahun pertama dalam sejarah yang berhasil berkontribusi dalam 20 gol plus asis pada satu musim, Estefau sukses mencatatkan 12 gol dan 8 asis sepanjang musim 2024 bersama Palmeiras di ajang seri abrasileiro alias Liga Brasil. Tidak hanya menyala di Liga Brasil, Estefau juga ikut berkontribusi untuk Palmeiras di ajang Copa do Brasil dan Copa Libertadores. Pemuda berusia 17 tahun tersebut masing-masing mencetak sebiji gol dalam dua kompetisi tersebut. Dengan demikian, hanya dalam musim ini, Estefau sudah mencetak 14 gol dan 8 asis dalam 36 pertandingan untuk Palmeiras. Dengan posisinya sebagai winger kanan dan berusia 17 tahun, catatan tersebut jelas cukup apik, capaian Ciamik Estefau di Palmeiras musim ini sekaligus menjadi kabar baik bagi Chelsea. Pasalnya, musim 2024 ini bisa dibilang akan menjadi musim penuh terakhir Estefau bersama Palmeiras. Ia-ia sudah sepakat bergabung dengan Chelsea pada Juli tahun 2025 mendatang alias awal musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Chelsea menebus Estefau dari Palmeiras dengan biaya mencapai 65 juta euro atau sekitar 1,10 triliun rupiah. Kedatangan Estefau nantinya diprediksi akan mampu menambah daya gedor geblus, er lebih lagi, jebolan tim muda Cruzeiro itu sebenarnya bisa bermain di berbagai posisi. Ia juga bisa bermain di posisi gelandang serang yang memungkinkan Estefau untuk bergerak lebih luas di lapangan. Nama Estefau sendiri tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena dia pernah mentas di ajang Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Surakarta. Kala itu, Estefau bermain untuk timnas U17 Brazil dan melaju hingga babak perempat final. Sepanjang turnamen, Estefau mencatatkan 3 gol dan 3 asis untuk timnas U17 Brazil. Berkat penampilan hebatnya itu, dia sempat masuk ke dalam radar transfer Liverpool dan Real Madrid. Akan tetapi, Chelsea akhirnya menjadi pemenang dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Estefau. Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi, kecewa dengan kekalahan yang diterima pada babak semifinal Korea Masters 2024. Anak Tiwi dihentikan ganda putri China, Li Yijing, Luo Sumin, dalam permainan 2 game langsung. Mereka kalah dengan skor 10-21, 11-21 pada laga yang digelar di Iksan Gimnasium, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Hasil yang mengecewakan bagi Anak Tiwi karena sudah kalah untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dari Li Yijing, Luo Sumin, Anak mengungkapkan dirinya dan Tiwi belum bisa mengatasi permainan lawan. Dari awal mereka langsung pegang kendali permainan. Mempercepat tempo, kata Anak. Kami mencoba meredamnya dengan memperlambat permainan tapi hari ini pola kami tidak konsisten. Selain itu, kami juga banyak mati-mati sendiri, ujarnya. Adapun Tiwi yang merasa tak puas tetap mensyukuri penampilan mereka pada turnamen BWF World Tour Super 300, jujur kami tidak cukup puas dengan permainan hari ini tapi kami tetap bersyukur bisa sampai ke semifinal di turnamen ini, ujar Tiwi. Meski begitu, Anak Tiwi segera mengalihkan fokus mereka menatap dua turnamen berikutnya. Ganda Putri Ranking 13 Dunia itu akan tampil pada Kumamoto Masters 2024 dan China Masters 2024. Karena masih ada dua turnamen di depan, kami harus langsung fokus ke sana, ucap Anak melanjutkan. Ada evaluasi pastinya tapi tidak boleh berlarut-larut, langsung bersiap ke Kumamoto Masters. Sekarang kami akan maksimalkan waktu untuk recovery, ujarnya. Pebulu Tangkis Tunggal Putri Jepang, Aya Ohori, mengumumkan rencana pensiun dirinya pada akhir 2024. Turnamen Kumamoto Masters Jepang 2024 pekan depan mungkin akan menjadi pertandingan terakhir mimpi buruk Gregoria Mariska Tunjung pada semifinal Asian Games 2022 yang digelar pada 2023. Pebulu Tangkis 28 tahun mengumumkan rencana pensiunnya itu melalui akun sosial media pribadinya bahwa dia akan pensiun pada akhir tahun. Kumamoto Masters Jepang 2024 yang dimulai pada tanggal 12 November akan menjadi kompetisi internasional terakhirnya di Jepang. Halo semuanya, saya punya pengumuman penting. Saya telah memutuskan untuk pensiun pada akhir tahun, tulis Ohoti dilansir dari I.U.K. Karir bulu tangkis saya tidak selalu mulus, tetapi dengan dukungan dari banyak teman baik di sekitar saya, saya telah mengatasi banyak kesulitan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada klub bulu tangkis Tonami Transport atas bantuan mereka selama bertahun-tahun. Rasa terima kasih saya yang terdalam kepada asosiasi bulu tangkis Jepang dan semua sponsor saya, belum lagi keluarga, teman, dan semua pendukung saya. Tanpa Anda, saya tidak akan mampu mencapai apa yang saya miliki sekarang. Saya telah belajar banyak melalui bulu tangkis dan menemukan banyak hal yang luar biasa. Saya suka bermain bulu tangkis jadi bukan keputusan yang mudah bagi saya untuk pensiun. Tetapi, saya merasa lagi bahwa dengan dukungan semua orang, karir saya selama 22 tahun telah menjadi saat yang sangat membahagiakan. Kumamoto Masters minggu depan di Jepang akan menjadi turnamen internasional terakhir saya di Jepang dan saya akan senang jika Anda terus mendukung saya. Terima kasih banyak atas dukungan antusias Anda yang berkelanjutan. Sebelumnya, Pohori berpartisipasi pada BDMNXL bersama Huri Canes yang diperkuat Gloria Emanuel Wijaya, Selena Pieck, Aron Chia, Theo EI, Matthias Kristiansen, dan Licek Yiu. Huri Canes akhirnya keluar sebagai runner-up pada turnamen beregu campuran yang salah satunya memainkan partai 3 PS3. Terima kasih telah menonton!